Saudaraku, pesan leluhur untuk kita sekarang Wahai Saudaraku, apakah engkau ingin tahu apa yang akan terjadi di Nusantara nanti? Apakah diri menginginku beritahu sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat ini di tanah pertewi kita? Karena yakinlah, tidak akan mungkin kejahiliaan yang terjadi sekarang ini terus berjaya selamanya Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan orang-orang yang kufur di negeri ini tetap hidup dengan melakukan banyak kerusakan Bahkan bangsa ini pun akan hancur, musnah, dan hanya meninggalkan sejarah kelam Jika saja kerusakan yang ada sekarang ini tetap dipelihara oleh para pemimpin dari negeri ini Untuk itu Saudaraku, kisah kejayaan masa lalu akan terulang kembali dengan nyata Sedangkan di Nusantara, maka semuanya akan dimulai dan dipusatkan Engkau akan menyaksikan bahwa yang legenda akan kembali menjadi fakta Dan yang fakta akan membenarkan mitos yang ada Untuk itu bersiaplah Karena sebelum itu terjadi, maka ada bencana dahsyat yang datang Yang akan menyapu seluruh permukaan bumi dengan banyak kerusakan Dan bencana besar yang kumasukkan itu bukan hanya sekedar fenomena alam biasa Namun sayang, di akhir zaman ini Tidak banyak lagi yang masih menaruh harapan itu Terlebih meyakini pesan dan peringatan para lelur kita yang bijak Dan dengan ilmu yang sedikit Mereka lantas begitu mudahnya mengatakan bahwa itu semua hanyalah mitos dan dongeng belaka Semuanya mustahil Padahal banyak sekali dari keajaiban Yang hingga kini tetap tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan ilmiah Dan teknologi modern Padahal nenek moyang kita sudah menjelaskannya sejak zaman dulu Karena yakinlah Bahwa azab dan laknatullah itu akan tetap ada Selama ada kejahiliaan di dalam kehidupan manusia Untuk itu Agar lebih jelas Berikut ini ku sampaikan Di antara pesan leluhur kita dahulu Yang berasal dari Eyang Sri Aji Joyopoyo Bujuni ingkang negoro Narendro pirisalan abdi Prabu pati soang-soang Samono ngali nagari Jaman kutila genti Angkorong murkor ratunipun Semono linambangan Deni maulana ngali Panji luru Semune pajang mataram Yang artinya Negara rusak Raja berpisah dengan rakyat Bupati berdiri sendiri-sendiri Kemudian berganti zaman kutila Rajanya angkara murka Lambangnya panji luru Semune pajang mataram Nakudoh melua seso Kaduk bondo sukiwani Sarjana sirep stoyo Wong jilik kaulas ase Mah omah bo sabasi Katerjang margo agung Panji luru dian sirno Nuli lorong angsu Rondo luru Nututi picer tetukar Yang artinya Nah kodak ikut Serta memerintah Punya keberanian dan kaya Sarjana atau orang pandai Tidak berdaya Rakyat kecil sengsara Rumah hancur berantakan Diterjang jalan besar Kemudian diganti Dengan lambang rorong angsu Janda dua Kali dibawa bayang-bayang Silit-silitian besok Ngancik tutup ing tahun Sinungkalan Dewa Walu Ngastoh manggalaning ratu Bakal ono Dewa Ngejo wantah Apeng awak manungso Opo suryo podo petoro krisno Watak polo Dewa Agagaman terisulah Wedo jinejer Walak-wal ing jaman Wong nyilih mbali ake Wong utang bayar utang Nyowoh bayar nyowoh Utang wirang nyawur wirang Yang artinya Selambat-lambatnya kelak Menjelang tutup tahun Sinungkalan Dewa Walu Ngastoh manggalaning ratu Akan ada Dewa tampil Berbadan manusia Berparas seperti petoro krisno Berwatak seperti bala Dewa Bersenjata trisulaweda Tanda datangnya perubahan jaman Orang pinjam mengembalikan Orang berhutang membayar hutang Nyawah bayar nyawah Malu dibayar malu Saking mermaning yang sukmo Jaman kolopendu sirno Sinalinan jaman niro Mulyaning jenenganoto Ing kunu Rahar janiro Keraton ing tanah jowo Mamalaning bumi sirno Sirip dur angkoromurko Atas gendak Tuhan Jaman kolopendu hilang Berganti jaman yang baru Karena akan teratur Dalam kemuliaan dan kemakmuran Kerajaan di tanah Jawa Hilang dari muka bumi Sirnalah angkara murka Matur suun Terima kasih telah menonton